Intro Eh, halo Ros Hai Nat, si Abel belum join ya? Belum nih, tau dia katanya mau belanja dulu, tapi lama amat Kita tungguin bentar kali ya Ya udah, kita tungguin dulu ya Intro Nah, akhirnya datang juga si Abel Halo, Bel lama amat sih, Bel? Belanja apa sih kamu? Sorry-sorry guys, abisnya aku bingung Awalnya mau beli snack doang, tapi di sampingnya ada soda Terus mutusin buat beli soda Eh, di sampingnya lagi ada indomie Jadi bingung rasanya, ingin beli semuanya gitu Nah, itu emang strategi mereka, biar kamu beli banyak, Bel Barang yang banyak dibeli bersamaan itu ditempatkan berdekatan, kayak gitu emang Mereka tahu dari mana kalau snack dibeli bersama sudah Nah, jadi gini, Bel? Nah, jadi gini, Bel Kejadian yang dialami Habel tadi merupakan contoh dari market basket analysis Dalam market basket analysis terdapat beberapa istilah Yang pertama adalah support, yang artinya peluang terbelinya A dan B dalam seluruh transaksi Kemudian ada confidence, yang mana confidence itu peluang B yang juga terbeli saat membeli A Selanjutnya ada coverage, nah peluang A ini adalah peluang terbelinya A untuk seluruh transaksi Kemudian ada lift, yaitu confidence per peluang B Atau kecenderungan untuk membeli B setelah A dibandingkan produk lain, kayak gitu Bentar, bentar, data pembelian kan banyak banget, gimana tuh, Mitomi? Nah, lagi-lagi pertanyaannya bagus, Abel Yuk, kita langsung ke R-nya aja Jadi, package yang akan kita gunakan ada R-less dan R-less piece Datanya ada data groceries dari R Lalu kita ingin melihat groceries ini tipe datanya apa sih? Ternyata tipe datanya adalah transaction dengan menggunakan package R-less Apa aja ya transaksi yang ada dalam groceries Nah, kita stop Dibacanya jadi customer ke 5.869 membeli soda, bottle, beer, dan liquor Seperti itu bacanya Lalu, metode a priori yang akan kita gunakan itu seperti apa? Ternyata metode a priori itu menggunakan data transaction Parameter yang digunakan ada minimum support Dengan defaultnya 0,1 dan minimum confidence-nya defaultnya 0,8 Cukup besar ya Lalu kita gunakan nama belanja dengan a priori groceries Misalnya kita ingin menggunakan defaultnya Nah, didapatkan 0 rules sehingga tidak ada rules yang tersatat Mungkin karena terlalu besar ya Inspeknya tentu saja error karena tidak ada rules ataupun rules yang tersatat Misalnya kita turunkan supportnya menjadi 0,61 Confidence-nya 0,8 Masih 0, kita turunkan lagi Nah, sudah terbentuk 25 rules Kita ingin lihat apa saja sih rules yang ada Kita lihat 5 pertama Itu ternyata ada baking powder Terhadap wall milk Ada juga support confidence coverage, lift, dan count-nya Itu bagai banget sih interpretasinya Jadi, peluang terbelinya baking powder bersamaan dengan wall milk sebesar 0,009 Peluang wall milk juga terbeli saat membeli baking powder sebesar 0,522 Peluang terbelinya baking powder dalam seluruh transaksi adalah 0,01 Dan kecenderungan terbelinya wall milk setelah baking powder adalah 2,04 Kali lebih besar dibanding produk lain Serta jumlah pembelian wall milk setelah baking powder sebanyak 91 transaksi Lanjut ke metode pengurutan atau sorting Misalnya kita ingin melihat mana sih yang liftnya paling besar gitu Jadi kita sort by lift dengan decreasing through Spek misalnya 10 data pertama Nah, ini sudah diurutkan liftnya dari yang paling besar ke kecil Itu yang kecenderungannya pembelian ternyata beli citrus fruit dan roots vegetable Lalu dia membeli other vegetables Selain metode pengurutan juga bisa dilakukan metode penyaringan Yaitu misalnya kita ingin melihat Kalau kita membeli butter Selanjutnya kita beli apa sih? Jadi kita berharap butter itu ada di sini ya Di left Sehingga diluruskan dengan defaultnya LHSnya itu bentuk default Tapi LHSnya butter Bentuk 36 rules Kita lihat misalnya 6 data terakhir Nah Jadi kalau kecenderungan paling besar ini ya 2,1 Itu kita kalau beli butter Kecenderungan untuk gali root vegetables itu yang paling besar dibanding yang lainnya Itu sekitar 2,1 kali lebih besar Kita bisa juga melihat plotnya Nah Di sini legendanya kalau bundaran makin besar support makin besar Warna makin pekat lift makin pekat Seperti itu Terima kasih Wah ternyata data mining benar-benar dekat dengan kehidupan kita ya Mau sintaksnya dong Oke Bel Bisa diakses di link berikut ya Selamat berbelanja Selamat berbelanja Eh bentar deh Terus Kamu tadi jadinya belanja apa Bel? Jadinya cuma beli indomie doang Karena akhir bulan Yailah Yaudah lah Bel Selamat berikutnya Selamat berikutnya Selamat berikutnya